Tony mengatakan Anies punya peluang yang cukup besar di Pilpres 2024 Tony Rossin ini kalau tidak salah kadar NU juga ya If I'm not mistaken ya Sebab itu dia mengaku tidak heran apabila banyak parpol yang perlahan merapatkan diri ke Anies Maju Pilpres hampir pasti Anies menang Dia memastikan popularitas dan elektabilitas Anies memang meroket berdasarkan lembaga survei Sehingga hal ini bisa membuka jalan Anies menuju Pilpres 2002 ampe Ini dapat dikalkulasi secara nasional Anies tak ubahnya Susilo Bambang Yudhoyono SBE tahun 2004 dan Jokowi tahun 2014 jelasnya Tetapi tentu persiapan Anies jauh lebih kuat lebih matang ketimbang Presiden Jokowi ketika nyalon di 2014 Tantangannya tidak terlalu besar dibandingkan kondisi Anies saat ini Dimana dari beberapa sisi ya terutama dari PSI dan pendukung-pendukung Presiden Jokowi ya Termasuk para buzzernya yang mengepung Anies Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Coba kita bacakan sobat era sekalian ya Kita bacakan sedikit ini ya Mengenai Ini berita yang ngeri-ngeri sedap juga Pengamat politik soroti tanda-tanda kejayaan Anies Baswedan di Pilpres 2024 Hampir pasti menang katanya Coba kita baca ya nanti kita analisis dan ujung-ujungnya harus threshold 0% Harus begitu ya Oke Sebagai mana dilansir oleh suara.com Nama gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan rutin masuk calon presiden dengan elektabilitas tinggi di beberapa lembaga survei Hal itu membuat banyak spekulasi bahwa Anies akan maju di Pilpres 2024 nantinya Melansir wartaekonomi.co.id ya Jaringan suara.com Tony Rashid seorang pengamat politik mengungkap peluang Anies Baswedan Bila benar bertarung di pemilihan presiden 2024 nantinya Tony mengatakan Anies punya peluang yang cukup besar di Pilpres 2024 Tony Rashid ini kalau tidak salah kadar NU juga ya If I'm not mistaken ya Sebab itu dia mengaku tidak heran apabila banyak parpol yang perlahan merapatkan diri ke Anies Maju Pilpres hampir pasti Anies menang Ujar dia Kamis 3 Februari 2022 Dia memastikan popularitas dan elektabilitas Anies memang meroket berdasarkan lembaga survei Sehingga hal ini bisa membuka jalan Anies menuju Pilpres 2002 ampe Ini dapat dikalkulasi secara nasional Anies tak ubahnya Susilo Bambang Yudhoyono SBE tahun 2004 Dan Jokowi tahun 2014 jelasnya Tony menambahkan Anies punya magnet cukup luar biasa Sebab dimana ada Anies disitu berkumpul masa yang histeris Mereka akan teriak presiden 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 tuturnya Jangan-jangan sudah jadi tim sukses ini Tony Rashid ya Diberitakan sebelumnya oleh Warta Ekonomi Banjir dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Paswedan Agar menjadi presiden di Pilpres 2024 mendatang Mengalir deras dari Partai Persatuan Pembangunan P3 DKI Sejumlah tokoh Partai Lambang Kaabah itu menyatakan dukungannya Agar Anies meraih kursi RI 1 Hal itu terjadi pada acara istighosa dan doa bersama Untuk Almarhum Abraham Lunggana Atau Akrab dikenal sebagai Haji Lulung Jadi ketika seorang sudah meninggal dunia Yang dikenal hanyalah nama baiknya ya Tapi soal ceritanya di dunia sudah the end of the history Tinggal menunggu bagaimana nanti hari kebangkitan Tetapi sebelumnya di alam barzah dulu Allahu Akbar ya Selanjutnya begitu anak Haji Lulung Guru Tirta Lunggana menyampaikan sambutan Beberapa kali juga disinggung dukungan untuk Anies Yang terhormat Gubernur DKI Jakarta Anies Paswedan Semoga jadi presiden ujar guru disambut kata amin Oleh peserta acara di kantor DPW P3 DKI Jakarta Minggu 30 Januari 2022 Ya sobat era sekalian ya Anda yang mendukung Anies Paswedan Pasti senang dengan berita ini ya Walaupun sekali lagi Kalau kita lihat survei dan lain sebagainya Kita jadikan referensi saja Karena kalau menurut survei Anies dalam beberapa survei hanya nomor tiga Setelah Prabowo, Ganjar, dan Anies Atau setelah Ganjar, Prabowo, atau Anies Tetapi saya tidak ingin menggarisbawahi survei itu Sebagai harga mati Karena ternyata Saya pernah membaca dari Direktur Eksekutif Indoparameter Yang mengatakan bahwa Memang ada skenario untuk mendudukan orang tertentu Di tangga terata survei Lalu kemudian nanti diveta kompli Pimpinan parpol dengan suara terbesar Atau kurusi terbesar Untuk mencalonkan yang bersangkutan Kira-kira begitu ya Rupanya saya duduknya terlalu santai Jadi Sahabat era sekalian Karena itu Bagi saya Bukan soal Anies Baswedan Yang paling penting Tetapi Bagaimana Pirpres 2024 itu Bisa menghasilkan calon-calon Tidak hanya dari Rahim Istana Yang sekarang sudah menguasai 82 Hampir 82 persen kursi Tapi juga berasal dari luar Istana Agar terjadi yang namanya A genuine presidential election Dan akan lebih genuine lagi Ya kan Akan lebih genuine lagi Kalau seandainya nanti Threshold betul-betul 0 persen Sekarang ini pendukung Ganjar Pranowo Mulai ketar-ketir Ganjar tidak bisa dicalonkan oleh PDIP Sehingga Mereka mendukung pula 0 persen Mudah-mudahan pemikiran ini adalah Pemikiran yang genuine ya Jangan karena jagonya terancam Tidak bisa dicalonkan Tiba-tiba berpikir untuk Menghapuskan presidential threshold Kalau saya sahabat era sekalian Belum mau peduli Siapa yang akan menjadi calon presiden ke depan Kenapa begitu? Karena yang paling penting The path of democracy-nya yang harus kita buka Jalan demokrasinya dulu Kalau jalan demokrasinya sudah terbuka lebar Maka nanti akan kita lihat Siapa saja yang masuk dalam slot pencalonan Apakah Ganjar? Apakah Anis? Apakah Prabowo? Puan Maharani? Erlangga Hartarto? Siapa lagi? Mohaimin Iskandar? You name it Zulkifli Hasan? Soharsomono Arfa? Mungkin juga Surya Palo? Ridwan Kamil? Hoviva Inder Parawansa? Gatot Nurmantio? Rizal Ramli? Lanyala Mataliti? You name it Yang penting adalah The path of democracy-nya itu sudah dibuka Jalan demokrasinya Yaitu dengan 0% itu Nah Tapi kalau tidak dibuka Dan hanya ada Let's say Misalnya istana Memborong semuanya Menghasilkan dua calon Let's say misalnya satu Prabowo Berpasangan dengan Puan Maharani Dilawankan dengan Erlangga Berpasangan dengan Let's say Mohaimin Iskandar mungkin Atau dengan Zulkifli Hasan Wah Maka there is no There will be no A genuine Presidential election Karena Itu dari Rahim koalisi yang sama Yang paling penting adalah Bagaimana kita membangun Rezim yang Lebih demokratis Terus terang saja Sobat RS kalian Sekarang itu kita takut Mengungkapkan kebenaran Karena jaring-jaring Apa ya Jaring-jaring Pasal berita bohong Makanya saya bikin lagu saja Aku bilang ini kritik Kau bilang berita bohong Aku bilang ini kritik Ujaran kebencian Kau tuduhkan Aku bilang ini kritik Kau katakan penghinaan Itu lagu yang dinyanyikan Ogi ya Judulnya berita bohong Dan kunjungi Ogi Ovisial ya O-G-I-E Ovisial Disitu ada Lagu ciptaan saya Dan Ogi Bersama-sama ya Tetapi Kalau nadanya Ogi ya Mostly Ogi Kalau sairnya 100% Saya Itu saja Sobat RS kalian Yang penting tetap di channel ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam 0% Generasi optimis ini Akan terancam Oleh bahaya laten Bernama Intoleransi Kemajuan kita Akan terancam Jika kelak orang yang menggantikan Pak Jokowi Adalah sosok yang punya rekam jejak Menggunakan isu Sarah Dan menghalalkan segala cara Untuk menang dalam pilkada Indonesia akan suram Jika yang terpilih kelak Adalah seorang pembohong Dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi Karena tidak bacus bakarja PSI ingin menarik garis tegas Pak Tidak berkompromi dengan orang yang menghalalkan segala cara Termasuk dengan memperalat agama Main mata Bergandeng tangan Dengan kelompok intoleran Menggunakan ayat Untuk menjatuhkan lawan politik Tapi Pak Bila kelak Skenario buruk terjadi Dan kandidat yang punya rekam jejak politisasi agama itu menang pilpres Pak PSI siap menjadi oposisi Sebagaimana yang telah kami buktikan Di Jakarta Hari ini PSI Saya Haji Giringganesa Jumario Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Bersama seluruh pengurus Kader Dan anggota legislatif PSI Siap bekerja keras Meloloskan PSI Ke Parlemen Pusat Ke Parlemen Pusat PSI akan berlipat ganda Kita antarkan Kader-kader terbaik Kita duduk di kursi-kursi legislatif dan eksekutif Saya pastikan PSI akan terus hadir kerja untuk rakyat Dan kita melanjutkan Apa yang dibangun Bapak Jokowi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Irhas kalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren Saya ingin memulai pembahasan ini Dengan kembali memutar rekaman video Giringganesa Luar biasa Walaupun ada paradoks di sana Ada kontradiksi di sana Karena ini partai saya bingung lama-lama Sebenarnya PSI ini partainya Pak Jokowi Atau partai siapa Karena jelas-jelas Pak Jokowi Itu adalah kader PDIP Tapi kok tiba-tiba PSI lebih PDIP dari PDIP Itu satu hal ya Sebelum kita kemudian Membahas soal Anies paling berpeluang Jadi Presiden 2024-2029 Ini adalah analisis dari Tony Rosit Yang ya belum tentu juga Saya setuju Tapi kita akan bacakan Tapi sebelumnya Ini sosok yang disingkung oleh Giringganesa ya Ya sobat era sekalian Itu tadi ya Pidatu Giring Niji Coba kita bacakan mengenai Orang yang dituding-tuding Ditudu-tudu ya Intoleran oleh Giringganesa Dan Fortunately Paling enak menghina Anies Baswedan Karena tidak akan dilaporkan Tidak akan dilaporkan Pendukungnya juga tidak baperan Mudah-mudah terus-terus dibuktikan Seperti itu ya Oke coba kita bacakan Sobat era terkait dengan ini ya Anies paling berpeluang Jadi Presiden 2024-2029 Oleh Tony Rosit Pengamat politik dan pemerhati bangsa Di antara nama kandidat Presiden yang muncul Anies yang paling banyak dibicarakan publik Makin lama makin populer Elektabilitasnya pun berpotensi untuk terus naik Dilihat dari tren selama ini Anies yang paling berpeluang untuk menjadi Presiden Republik Indonesia 2024-2029 Bagaimana mengkalkulasinya Pertama Survei tentang Anies natural Gak ada rekayasa Survei dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang tidak terikat Dan tanpa biaya dari Anies Bukan survei pesanan Hasilnya Tembus 2 digit Padahal Anies tidak punya tim Dan belum melakukan branding Wah Luar biasa Oke ya Kedua Masyarakat menaruh harapan besar terhadap Anies Ini dapat dilihat dari antusiasme publik terhadap Anies Apapun berita terkait Anies Banyak mendapat respons publik Anda bisa cek media Dan baru-baru ini Anies ditahabiskan sebagai gubernur paling berpengaruh ya Setiap ada upaya mendiskreditkan Anies Reaksi publik luar biasa besar Ada semacam gelombang perlawanan terhadap mereka yang memungsui dan menyerang Anies Mereka tanpa disadari telah menjadi pasukan pembela Anies ya Jadi PPA ya Pasukan pembela Anies Atau PASPAMNIS Pasukan pembela Anies Disingkat PASPAMNIS Kemudian Dan ini menyebar di berbagai daerah Ini terjadi secara organik Tidak ada yang mengendalikan dan menggerakkan Ketiga Deklarasi Anies for President Begitu cepat merebak dan merata di semua daerah Relawan Anies sangat banyak dan beragam Para relawan membentuk skoci-skoci Masing-masing secara organik Ada banyak nama relawan Anies Mulai nama Anies Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Sobat Anies Kawan Anies ABC Anies Baswedan Club Yang memiliki relawan di 24 provinsi Milenial Anies Sulsel dan Sulteng Satria ABF Anies Baswedan Fans Gas Gerakan Arek Suraboyo Rapi Relawan Anies Presiden Indonesia Kalimantan KRPB Urang Awas Sumbar Jawa Rabanten Dan banyak lagi ya Ada juga komandan ya Komando Menangkan Anies Baswedan Disingkat komandan ya Terlalu panjang kalau semua disebutkan Satu persatu dalam tulisan ini Ini menunjukkan bahwa rakyat sedang bergerak Secara organik untuk mengupayakan Agar Anies di 2024 Menjadi pemimpin Indonesia Keempat Anies punya begitu banyak kontens Yang nantinya dapat menjadi modal Untuk diiklankan ke publik Kontens yang dimaksud adalah hasil kerja Prestasi dan penghargaan yang diterima Anies Selama 5 tahun memimpin Jakarta Dalam hal ini Anies terlihat menonjol dan melampaui Umumnya kepala-kepala daerah yang lain Kelima Anies punya kekuatan narasi ya Ini besar pengaruhnya saat debat Capres Ada 5 kali debat Capres-Jawa Pres Yang diadakan oleh KPU Mayoritas rakyat akan nonton debat ini Mereka menyimak dan membincangkan setelahnya Di warung kopi Obrolan tukang beca Kongko para petani di sawah Diskusi ringan para pegawai rendahan Hingga tingkat manajer dan direktur Semua akan bicara tentang hasil debat Di sini Anies punya magnet dan kekuatan Narasi Anies deprediksi Mampu menjangkau hati dan persepsi publik Debat inilah yang pernah saya jadikan Sebagai variabel ketika mengkalkulasi Pilgub DKI 2017 Sehari sebelum putaran pertama Pilgub DKI Saya menulis artikel dengan judul Ahok tamat Anies berkibar Ahaye pemimpin masa depan Maksudnya Ahaye akan kalah Tapi punya kesempatan ke depan Usia Ahaye masih muda Dan akan selalu ada kesempatan Jika tidak salah langkah Analisi saya soal Pilgub DKI 2017 Sempat dicibir oleh sejumlah teman aktivis Saat itu elektabilitas Anies paling buncit Jauh dari Ahok dan Ahaye Mereka yakin Ahaye yang akan menang Faktanya sunatullah bisa dijelaskan Dengan standar ilmiah Bahwa Anies Baswedan yang menang Dalam konteks ini identifikasi Variabel mesti tepat Oke Tapi Kubu Ahok tidak selalu rela ya Selalu merasa sakit hati Kalau Anies menggunakan Isu-isu sektarian ya Kepada teman-teman di salah satu grup WA Yang meyakini Ahok bakal menang Disitu ada Eva Sundari dan Guntur Romli Saya bilang kepada mereka Satu miliar aku siapin Kalau Ahok menang Faktanya Ahok memang kalah Ini semata hanya soal kalkulasi Yang masing-masing kita punya keyakinan Bicara Ahaye 2017 Mirip Ganjar Pranowo saat ini Elektabilitasnya lumayan tinggi Tetapi rentan Ganjar tidak memiliki fondasi Atas elektabilitasnya Tidak ada kekuatan dalam diri Ganjar Yang bisa diiklankan ke publik Untuk menaikkan elektabilitasnya Ganjar butuh support pihak lain Misalnya PDIP atau Pak Jokowi Tanpa support unsur lain Unsur luar elektabilitas Ganjar akan stagnan dan tidak berubah Akan segitu-gitu aja Ganjar kartu mati Hanya hidup jika disupport pihak lain Kalau PDIP tidak memberi tiket ke Ganjar Dengan semua mesin politiknya Atau Pak Jokowi tidak all out dukung Ganjar Dengan semua akses kekuasaannya Ganjar sulit untuk diharapkan Seperti AHY 2017 Elektabilitasnya langsung tinggi Karena berbasis pada dukungan Psikologis dan sosiologis AHY ganteng, cool dan anak SBE Mantan Presiden 2 periode Enak dilihat Secara psikologis ini daya tarik Secara sosiologis AHY keturunan Jawa Dan wakilnya dari Betawi Saat pemilih di Jakarta Paling banyak dari Jawa Dan jumlah warga Betawi Juga cukup besar Saat pasangan AHY Silvi diumumkan Elektabilitasnya langsung melejit Tapi Karena elektabilitas ini Diperoleh dari unsur luar Maka menjadi sangat rentan Terbukti elektabilitas AHY Kemudian merosot Beda dengan Ganjar dan AHY Anies punya kekuatan di dalam dirinya Anies punya track record Narasi Kemampuan dalam melahirkan gagasan Dan solusi yang melampaui Umumnya kandidat lain Anies hanya butuh tiket Dan dukungan part time Kalau syarat ini didapat Anies akan landing Lima alasan di atas cukup Untuk mengatakan bahwa Anies paling berpeluang Dan potensial Menjadi Presiden RI 2024-2029 Jakarta 8 Januari 2022 8 Januari 1855 Kalau tidak salah Meninggalnya Presiden Dipenogoro Kalau tidak salah ya Dan lahirnya teman saya ya Ada angkatan saya di UGM Namanya Bagus Suksmojati Oke Sobat RHS kalian Itu tadi ya Agak panjang lebar Itu pendapat ya Bisa setuju Bisa tidak Kita harus terus merabah-rabah Tapi apapun itu ya Memang Anies Orang yang Punya peluang Dan dia Ancamannya adalah Kalau Oligarki ini Itu menghambat dia Dengan cara Membeli atau Memborong semua partai politik Nah itu yang sebenarnya Tidak fairnya dalam Politik Indonesia Yang bisa bakal terjadi Seperti 2019 Yang lalu Ya Anies sebenarnya Punya peluang Kalau dia mau maju Tapi tiket tak ada Kalau dimasukkan Ke wakil presiden Maka sesungguhnya Tidak banyak artinya 2024 Adalah Waktu yang matang Bagi Anies Karena Pada tahun 2024 Usianya akan 55 tahun Sebenarnya lebih tua Dibandingkan Presiden Jokowi Ketika pertama kali mentas Tetapi tentu Persiapan Anies Jauh lebih kuat Lebih matang Ketimbang Presiden Jokowi Ketika Nyalon di 2014 Tantangannya Tidak terlalu besar Dibandingkan Kondisi Anies saat ini Dimana Dari beberapa sisi Terutama dari PSI Dan pendukung-pendukung Presiden Jokowi Termasuk para Buzzernya Yang mengepung Anies Agar terjadi Delikitimasi Terhadap sosok ini Nah itu Tidak fair Sebenarnya dalam Politik Yang terbaik adalah Saya ingin melihat Anies bertarung Sama Ganjar Bertarung Sama Prabowo Sama Puan Rizal Ramli Gatot Nurmantio You name it Siapa lagi Ridwan Kamil Hoviva Indar Parawansa Biar ada perempuannya Dan calon-calon lainnya Agar mereka bisa Membuktikan Siapa yang paling jagoan Di antara mereka Jangan Ayam jago Tapi Dilawankan Ayam sayur Ya kan Kalau ayam jago Dilawankan ayam sayur Ya menang Ayam jago Tapi begitu lawan Ayam jago yang lain Kelihatan keoknya Anies ada modal Baik di dalam Maupun di luar negeri Di luar negeri Dia cukup Bisa diandalkan Untuk membawa Nama Indonesia Dan di dalam negeri Sudah ada modal Karena dia menjadi Gubernur DKI Dan sebelumnya Menteri Pendidikan Bagaimana prestasinya I don't know exactly Tergantung kita melihatnya Ada yang mengatakan hebat Sama seperti ganjar Kalau ditanya Apa prestasinya di Jawa Tengah Terus terang Gak tahu Apa prestasi Ridwan Kamil Di Jawa Barat Terus terang Gak tahu saya Ya kan Apa prestasi Anies Baswedan Di DKI Karena saya penduduk DKI Ya mungkin saya bisa Sebutkan satu dua Tapi In general saya tidak terlalu Paham juga Yang kita paham adalah Kalau misalnya Ada acara televisi Debat Ya kan Itu cuma ini-ini aja Yang diundang Bolak-balik Bolak-balik Anies Ganjar Ridwan Anies Ganjar Ridwan Anies Ganjar Ridwan Sekarang ditambah Bro Eric Tohir Nah Itu yang sesungguhnya Membuat Kemudian mereka Jauh lebih dikenal Dibandingkan sosok-sosok Lainnya Karena itu Presidensial Tresol 0% Akan menyaring Pemimpin yang berkualitas Atau pemimpin yang hanya Menang di pencitraan saja Itu akan terlihat Dalam perdebatan-perdebatan Sebagai calon presiden Nantinya Kalau memang Ini bisa di jebol Dan Mahkamah Konstitusi Ya Menjadi Apa Benteng The guardian of the constitution Melindungi demokrasi Indonesia Dengan ayat-ayat Tuhannya Dengan ayat-ayat konstitusinya Kenapa saya bilang ayat Tuhan Karena Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa Jadi Setiap putusan itu Bawa nama-nama Tuhan Bawa nama Sorry Membawa nama Tuhan Membawa nama Tuhan Membawa nama Tuhan Karena Setiap keputusan Membawa nama Tuhan Kemudian Ya kalau nama-nama Tuhan pun Ada juga Karena Dalam Islam Nama-nama Tuhan itu Ada 99 Al-Aziz Salah satunya Yang maha perkasa Jadi Tuhan tidak lemah ya Kemudian Macam-macam Al-Amin Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Oke Dan lain sebagainya Saya tidak hafal Nama 99 Nama itu ya Tetapi Intinya adalah Yang ingin saya katakan Hanya presidencial threshold 0% Yang membuat Kemudian mereka bisa mentas Dan membuktikan kepada rakyat Indonesia Bahwa mereka adalah calon potensial Karena itu Mudah-mudahan MK mengabulkan Ini semua Mengabulkan threshold 0% Atau tanpa Yang penting tetap di channel ini Pemimpin yang adil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton